Dan antara poin yang disampaikan oleh Abu Ubaidah tadi malam Dia bilang apa? Pemerintah Netanyahu telah berbohong Seperti yang sudah kalian buktikan sendiri Berbohong tentang nasib para tawanan Berbohong tentang jumlah tentara yang tewas Jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran darat beberapa hari ini Kata Abu Ubaidah Itu Akbar Bikasir Ya maksudnya ya Akbar Bikasir Akbar itu artinya Lebih besar, lebih banyak Bikasir yang benar-benar banyak Artinya kalau Israel itu menyebut 20 tentara mereka yang tewas Kalau dikatakan Akbar Bikasir ya mungkin bisa sampai 100 lebih 100an lah yang tewas itu Kalau dalam perhitungan para pejuangnya gimana? Enggak gitu kan Sudah 20 lebih Sudah 30 lebih Teng-teng baja dan kendaraan militer Israel itu yang hancur Lebur di tangan para pejuang Itu kita baru bicara pertempuran darat di wilayah selatan Artinya di wilayah Gaza Gimana dengan yang di wilayah utara? Yang lagi dibantai juga oleh pasokannya Hezbollah itu Itu banyak Dan untuk pertama kali hari ini Hari Jumat ini untuk pertama kali Hezbollah menggunakan drone-nya Untuk menghantam Pem, 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 pem Menghantam Pasokan darat Zion Israel Jadi Israel ini benar-benar sekarang itu sedang kacau balos Sedang lemah-lemahnya gitu loh Memang dari awal Slogan atau yel-yelnya Para pejuang di Gaza itu Dalam menyemangkapi sesamanya Itu mereka mengatakan bahwa Bahwa tentara Israel itu lebih lemah dibandingkan Apa namanya Rumah laba-laba Bayangkan rumah laba-laba segitu lemahnya kan Itulah Israel Lemah sekali sebetulnya Dan itu yang sedang terjadi hari ini Dibongkar semua kebohongannya Dibongkar semua Imajinasi dan khayalan-khayalan tingkat tinggi mereka gitu kan Luar biasa Nah teman-teman Ada yang menarik Apa sih yang mau dicapai oleh Israel? Mereka sudah kalah Dan semua pengamat militer Bahkan media-media berani Israel itu sudah mengakui kekalahan Israel dari Gaza Nah sekarang apa yang sedang mereka perjuangkan? Mereka sedang mencari Mencari Namanya itu Surat Intesor Gambar kemenangan Apapun itu lah Mereka sedang mencari Israel ini sudah pengen berhenti Mereka sudah tidak kuat Cuma mereka bisa mencari sesuatu yang bisa dibanggak-banggakan Kedepannya oleh mereka Bahwa kami telah menang Kami telah menang gitu kan Nah Senator Amerika Namanya itu Chris Mervie Berstatement tadi malam Apa dia bilang Israel ini harusnya meninjau ulang Targetnya Atau metodologinya dalam melakukan Penyerahan ke Gaza Dan dia bilang Kayaknya mustahil deh Gak mungkin deh Israel ini bisa Bisa mencapai targetnya Ya kalau targetnya itu adalah Menghancurkan Hamas Sampai akar-akarnya gak bisa Ya Hamas itu Memiliki sayap militer Al-Qosam yang punya Puluhan ribu tentara Yang benar-benar Siap untuk memperjuangkan Gaza Sampai titik darah penghabisan Jadi Sudah sekali ya Kita lihat hasilnya sekarang Berbagai Episod-episod pertempuran darat Di berbagai Sisi Dari timur Dari wilayah barat Dari wilayah tenggara Di berat laut Itu semua Berhasil dimenangkan oleh Para pejuang Sejauh ini Dan Hewati apa kata Bapak Bapak Bedeh Tadi malam Para pejuang ini berhasil Menghancurkan Teng-teng baja Dari jarak 0 Ya kemudian juga Menggunakan Roket-roket Yasin 105 Dan mereka semua Berhasil kembali Mereka semua Berhasil kembali Ke base Ketangkalan Keterongan Ya dengan Dikover oleh Roket-roket haun Jadi ketika mereka balik itu Di Hujan di haun Mortir-mortir Agar Para pejuang ini bisa Kembali dengan selamat Masya Allah Jadi sekarang Psikologi tentara Esau itu Lagi drop banget Gimana enggak Mereka sekarang Lagi dibantu oleh Marines Marinir Amerika Yang katanya Tentara paling kuat Itu kau juga Mereka Terbuk-belur Bati-matian Terbunuh Banyak tewas Pampers mereka Tidak bisa Melindungi mereka Ternyata Jadi mereka sedang Sedang mental Daun banget Udah kita Enggak kuat Kita enggak mungkin bisa Di sisi lain Tentanya ini Masih berses keras Masuk Masuk Kita harus menang Kita harus menangkan Makanya kata Pengamat ini Dia bilang ada dua Pertama Netanyahu Meranjutkan Serangannya ke Gaza Ya Mengejar impian Fantasinya Tapi konsekuensinya Akan lebih banyak Akan lebih banyak Tentara-tentara mereka Yang terbunuh oleh Para pejuang Gaza Ya dan juga Akan lebih banyak Roket-roket Para pejuang Gaza Yang menghujani Wilayah Tel Aviv Dan sekitarnya Itu pekerjaan pertama Artinya Sekalipun Mereka menghormatkan Berhapusan ribuan Tentara mereka Mereka gak akan bisa Menghabisi Gaza Itu yang pertama Yang kedua Berhenti sekarang Berhenti sekarang Dan menerima Semua konsekuensinya Tapi yang kedua ini Berat Kenapa? Karena Kalau berhenti Artinya Kekalahan Israel hari ini Ada kekalahan Amerika Itu yang harus dipahami Ya Sebetulnya Dari awal-awal Agresi ini Ketika sudah banyak korban Jatuh di pihak Israel Tentara Israel Sudah Frustrasi Sebetulnya Israel sendiri Sudah banyak ya Pihak-pihak mereka itu Yang Setuju Untuk diadakannya Jatuh senjata Gitu kan Cuman Amerika ini menolak Karena Amerika tahu Keterlibatan Amerika Dalam perang ini Sudah terlalu besar Dan kalau mereka kalah Kalau Israel kalah Amerika juga akan Menanggung malunya Dan itu yang terjadi sekarang Mereka sudah tidak bisa Sudah tidak bisa mengelak Bahwa mereka sudah kalah Kalah secara Militer Kalah secara Image diberita Itu makanya sudah kalah Semua Untuk pertanggungan ini Dalam sejarah Konflik antara Palestina dan Israel Dunia Benar-benar Melihat Keburukan Israel dan Amerika Yang membunuh Anak-anak dan wanita Bayangkan teman-teman Ini sudah hari ke-28 Jumlah korban itu Sudah mencapai 9.000 lebih Korban korban jiwa Yang meninggal 3.700 itu Anak-anak 2.000 lebih Itu wanita Korban luka sudah Sampai 32.000 Kita lihat Dan 90% itu Madani Atau Sipil Dan mereka Bersikeras bahwa Kami mentarget Para pejuang Dunia sudah 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 Tidak bisa dibohongi Lagi Yang tadinya Mereka ini Sini setelah Palestina Sekarang mereka Berdiri bersama Palestina Dan ini Kabar-kabar Buat kita semua Kenapa? Karena ini Adalah Misi yang Dicapai oleh Para pejuang Di Gaza hari ini Ya Itu misinya Jadi memang Para pejuang Gaza Memahami banget Bahwa Pertempuran kali ini Tidak akan bisa Mereka Akhiri dengan Pembebasan Alakso Secara instan Tidak bisa Mereka tidak Mengharapkan Bahwa pertempuran hari ini Bisa membebaskan Lagi-lagi operasina Secara instan Tidak Tapi apa? Apa misi utama Dari pertempuran Kali ini Dari peperanam kali ini Operasi Taufan Alakso ini Untuk Memulai Satu dari Tiga langkah Kehancuran Zionis Sekian lagi Taufan Alakso ini Dilancarkan Untuk Memulai Satu dari Tiga langkah Kehancuran Bani Israel Dalam Surat Al-Isra Ya Allah berfirman Ayat 7 Selamat menikmati